Halo guys, ditatangi Nagita Slavina ke rumah, Ria Ricis hampir nangis ceritakan perilaku Nagita Slavina. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Nagita Slavina belum lama ini membuat konten Youtube bersama Ria Ricis dan suaminya Tengkurian. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Nagita yang datang ke rumah Ricis untuk memberi kejutan pada bumil satu itu. Dalam video yang dibagikan oleh kanal Youtube Prance Entertainment pada Senin 25 April, Nagita Slavina tampak membawa banyak makanan khusus untuk Ria Ricis yang tengah berbadan dua. Tak hanya asik menikmati makanan, ketikanya juga banyak ngobrol. Namun tiba-tiba di tengah obrolan mereka, Ria Ricis mendadak melo. Adik Okistiana Dewi ini mengaku terharu sampai hampir nangis saat mengingat segala kebaikan Nagita Slavina. Melihat sosok istri Raffi Ahmad yang terlampau baik tersebut, Ria Ricis sampai selalu bilang ia tanpa melihat jadwal saat diajak kolaps dengan keluarga Sultan Andara itu. Akan tetapi, meski selalu dipuji baik, Nagita Slavina tetap tak pernah bertinggi hati. Malahan, ia selalu meyakinkan Ria Ricis jika pada dasarnya semua orang adalah baik. Seperti yang diketahui, Nagita Slavina tak pernah memandang sebelah mata orang lain. Ia selalu berprasangka baik kepada siapapun, bahkan ia sangat percaya jika semua orang pasti memiliki sifat baik dan jauh dari kata jahat. Ini kenapa tiba-tiba jadi acara pengajian? Karena aku baik banget, aku gak bisa sama orang baik banget. Karena orang baik kita malah lebih mendokan. Beneran! Mendokan lebih. Aku gak sama, semua orang tuh baik pada dasarnya. Eh, aduh, aku mau nangis, Ken. Aku mau nangis, Ken. Aku mau nangis banget. Nih, mas banget. Saingin baik banget, coalnya. Tadi, aku ngobrolkan sama suami aku. Aku bilang, aku tuh setiap mau janjian sama Kak Gigi sama Raffi itu selalu bisa lain sama kolaborator yang lain. Kalian itu kayak, cek jadwal dulu lah, inilah itulah. Kalau sama Raffi itu langsung, oke ayo, oke ayo. Jadi tuh kayak, kenapa sih baik banget loh orang. Kenapa mau nangis lagi? Ya, semuanya kan sama baik, kok kita tenang aja, Cis. Iya, iya, tenang-tenang. Pertanyaan kalau kita baik, orang ketemunya orang baik. Setuju, betul sekali. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya.